Seorang pengendara sepeda motor di Cianjur tewas setelah terjatuh lalu terlindas truk molen saat awalnya akan ia salib. Kronologi berawal dari pengendara sepeda motor berplat nomor F4398WO yang dikendarai Ujang Sahudin melaju dari arah Cianjur menuju Sukabumi. Saat berada di jalan Abdullah Bin Nuh, korban menyalip truk molen yang berada di depannya. Saat akan menyalip, setang motor korban mengenai bak belakang truk. Korban hilang kendali, lalu terjatuh dan terlindas ban belakang truk hingga korban meninggal dunia di lokasi. Polisi yang mendapatkan laporan adanya kecelakaan tersebut langsung melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa beberapa saksi mata dan membawa sopir truk molen ke kantor polisi untuk mengetahui lebih pasti penyebab kecelakaan tersebut. juangan tertentu Saya lagi nonton video di sini kaget. Tiba-tiba langsung gini aja, Pak langsung. Ada orang jatuh. Kedengeran aku suaranya jatuh dulu. Iya, gendengerinya sih helm jatuh. Ke sini nih. Kenapa saya gitu? Helm jatuh ke sini? Ke sini, ke lempar. Katanya semua nyalib dari teman saya tuh Nyalib, eh malah si bapaknya itu yang kena Tapi anehnya itu anaknya gak apa-apa Motoranya gak apa-apa Berarti si bapaknya kebanding ke tengah gitu? Iya kebanding, langsung masuk ke itu aja Korban yang meninggal langsung dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum sayang Cianjur Menggunakan ambulans Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat